Hitam putih indar Atmanto Salah katakan salah, benar katakan benar Lahir dari keluarga yang memegang teguh prinsip kejujuran Laki-laki yang lahir di Jakarta pada tahun 1962 ini Menghabiskan masa kecilnya di daerah Bilangan Setiabudi Dan kawasan Jalan Guntur, Jakarta Dengan hidup berpindah-pindah Anak pertama dari lima bersaudara ini Selalu mengingat ayahnya sebagai pemimpin masyarakat Dan ibunya yang bekerja sebagai bidan Selalu siap melayani masyarakat di setiap saat Kenangan itu membuat dirinya sadar Bahwa hidup adalah untuk membantu orang lain Jujur, disiplin, dan taat aturan Nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya itulah Yang selalu menemani perjalanan hidupnya Dalam meraih segala impiannya Oleh karena itu, selepas lulus SMA Indar muda melanjutkan studinya Demi meraih cita-citanya menjadi insinyur Di Institut Teknologi Bandung Tahun 1986 Setelah lulus menjadi sarjana teknologi industri Indar memulai perjalanan hidupnya Dengan menjejakan kaki Dan membangun karir di Indosat Saya sudah kenal lama dengan Pak Indar Karena beliau itu teman SMA saya Kemudian waktu kuliah juga sama-sama Dan masuk Indosat juga waktunya bersamaan Secara pribadi saya kira beliau sangat santun orangnya Background kuliahnya sudah sangat luas Mulai dari sifatnya administratif Kemudian corporate governance Kemudian bisnis, marketing, dan lain sebagainya Dengan background seperti itu Saya melihat beliau itu sangat profesional Dan yang paling penting lagi Sangat taat aturan Sebagai talenta muda Indosat Pada tahun 1993 Indar memperoleh kesempatan beasiswa Dari Bapenas Oto Pemerintah Indonesia Dan Indosat Untuk menimba ilmu Master of Business Administration Di University of Miami, Amerika Serikat Jurusan Master Corporate Finance Dan Master Certificate in Telecommunication Management Dengan bekal ilmu yang didapatnya itu Dan pengalaman tak kurang dari 12 jabatan profesional lainnya Yang telah ia lalui Indar menapaki karir Indosat Dari bawah menuju puncak Alhasil tahun 1996 Ia pun dipercaya menjadi General Manager Marketing PT Indosat TBK Dan berbagai jabatan lain Hingga pada tahun 2006 Indar Atmanto diangkat menjadi Presiden Direktur Utama PT IM2 atau Indosat Mega Media Di bawah kepemimpinannya IM2 menjadi penggerak utama dari layanan mobile broadband di Indonesia Dan mengukuhkan sebagai perusahaan penyedia jasa internet Dan multimedia terkemuka Baik di tingkat nasional maupun internasional IM2 juga sukses melakukan inovasi Dengan menciptakan produk Broom Unlimited Prabayar Yang merupakan produk broadband pertama di Indonesia Oleh karena itu Pada tahun 2010 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Memberikan penghargaan satya lencana wirakarya kepadanya Karena atas jasanya Ikut berperan dalam meningkatkan penggunaan internet di Indonesia 25 tahun yang lalu Pada saat saya masuk Indosat Saya rasa Pak Indar adalah Teman yang sangat membantu Bahkan setelah sampai saat ini Saya juga masih menjadi Staf Pak Indar Itu beliau sangat senang sekali membagi ilmu Agar kita terus bisa maju ke depan Sehingga sebetulnya Dasar-dasar dari Sistem Korpus Sekretari yang ada di Indosat Itu yang meletakkan oleh Pak Indar Di tengah kesibukannya mengelola Indosat dan IM2 Pria yang mempunyai hobi membaca dan bersepeda di waktu senggangnya ini Selalu berusaha menyempatkan diri Untuk selalu bisa makan malam di rumah bersama keluarga setiap harinya Hal itu semata-mata ia lakukan Karena prinsipnya Bahwa kehidupan keluarga dan pekerjaan Harus berjalan beriringan bersama Demi terciptanya Keseimbangan dalam kehidupan Sejak tahun 2006 itu Yang saya kenal Pak Indar Sosok yang sederhana Apa adanya Dan juga sangat santun Pertama kali yang sangat berkesan buat saya Beliau itu sangat sopan terhadap karyawati Beliau memanggil semua karyawati Termasuk teman-teman yang masih sangat muda Dengan panggilan bu Selanjutnya Ternyata jalan hidup tidak semulus apa yang diharapkan Di tengah mimpi dan cita-citanya membangun dunia telekomunikasi Demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas secara digital Ia dihadapkan pada kasus yang membuat dirinya Selaku direktur utama PT IM2 Menjadi tersangka di tengah kubangan hukum Indonesia Yang sudah jelas hitam putihnya ini Akibat fitnah kejam itu Indar Atmanto didakwa korupsi telah menggunakan frekuensi 2,1 GHz Sehingga merugikan negara Karena kerjasama Indosat dengan IM2 dalam menyediakan layanan akses internet broadband ke masyarakat Tuduhan itu sangat tidak berdasar dan mengada-ada Semua pihak dari berbagai kalangan Bahkan Menteri Komunikasi Informatika Menyatakan tidak ada unsur pelanggaran Karena kerjasama yang dilakukan Indosat dan IM2 Telah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku Semua penegak hukum juga telah melakukan penyelidikan Dengan keputusan PT UN Bahwa tidak ada kerugian negara dalam pemakaian frekuensi tersebut Baik Indosat dan IM2 Tidak pernah mendapat teguran dari pemerintah Terkait kerjasama yang dilakukan Sepanjang mengenal Pak Indar secara organisasi Saya kira beliau cukup demokratis Menurut kami beliau cukup terbuka Dalam hal dialog antara manajemen dan serikat Kasus yang menimpa Pak Indar ini Kami melihat semata-mata bukan kasus personal Jadi ini adalah kasus kita semua Kasus karyawan IM2 dan Indosat Group Jadi kami 100% mendukung penyelesaian kasus ini Yang terbaik untuk Pak Indar, untuk Indosat Group Saya mengundur Pak Indar dari tahun 2006 sampai tahun 2012 Pak Indar orangnya tidak banyak neko-neko dan tidak menyulitkan Semoga Bapak Indar sehat sekeluarga Kasus yang sedang menimpa dirinya ini Ia maknai sebagai ujian dari Tuhan Sebagai salah satu cara untuk menaikkan derajat manusia Maka ia terus berusaha untuk menerima semua ini dengan ikhlas Dan terus berjuang mencari kebenaran dan keadilan Demi menyelamatkan dunia internet bagi masyarakat Indonesia Ia yakin selama perjalanan ini Apa yang ia lakukan sudah benar Karena ia melakukan segala sesuatu Selalu berlandaskan oleh aturan Dengan menggunakan prinsip kejujuran dan hitam putih Seperti yang diajarkan oleh orang tuanya Tersempatan ini bagus ya Saya gunakan untuk Terima kasih dan terus dukung Dan doanya juga untuk kita bisa Menyelesaikan persoalan ini Perkara ini Sesuai dengan harapan kita semua Kita sebagai Anak bangsa ya Mampu memberikan Apresiasi Memberikan Contoh Memberi kontribusi pada negara bangsa ini Dengan cara apapun Dengan cara yang baik Cara yang Wajar Dengan effort ya Dengan usaha Dengan disiplin Sehingga apa yang kita hasilkan Kita rasakan itu Benar-benar bukan manfaat buat kita saja Tapi manfaat buat sekeliling kita Buat Masyarakat Menerawang waktu dan jalan kehidupan Yang ditelusurinya Indar Atmanto Menyadari sepenuhnya Bahwa apa yang dicapai Dan dilaluinya ini Adalah berkah Dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa semata Rasa syukurnya Tidak pernah habis Syukur yang ia selalu terjemahkan Dalam karya Amal dan perbuatan Jangan lupa like, share, dan subscribe